Ya, petugas atresrim Polres Cirebon, Jawa Barat berhasil meringkus 4 pelaku spesialis pembobolan minimarket lintas Provinsi Kamisore. Dengan cara merusak gembok pintu dengan kunci modifikasi, pelaku menggondol habis seluruh barang di dalam minimarket. Inilah rekaman CCTV 4 pelaku pencurian minimarket saat berusaha merusak minimarket di Desa Jatiseng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Para pelaku membagi tugas mulai dari mengemudi, mengawasi lokasi, merusak kunci, hingga menguras seluruh isi minimarket. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mencari minimarket di tempat sepi dengan menutup wajah mereka. Berbekal rekaman CCTV petugas atresrim Polres Cirebon, akhirnya berhasil meringkus keempat pelaku warga asal Karawang, yakni Darwin, Royan, Erickson, dan Sinar di Jakarta. Dari tangan para tersangkap petugas pun berhasil mengemankan barang bukti berupa kunci T modifikasi, rantai besi, dan kedaraan minibus. Akibat pencurian tersebut, pihak minimarket mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Barang-barang yang di dalam almawat diambil dan dimasukkan dalam mobil yang mereka bawa, selanjutnya barang-barang bukti dijual. Yang tertangkap ini satu lokasi, total kerugian dari pencurian tersebut, korban mengakibatkan kerugian sebesar 42 juta rupiah. Kini petugas masih melakukan penyedikan dengan memeriksa intensif keempat tersangka, guna mengungkap aksi pembebolan yang dilakukan para tersangka. Para tersangka pun dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, INews, Melaporkan.